Astagfirullah Gempa Ada gempa ya Allah Waduh Cap gak tau Apaan Gempa loh, kepalu udah hancur Cap Ada gempa dasyat Ada tsunami, ada tanah longsor Katanya ada tanah jalan sendiri Ya Tuhan Jam berapa, tunjukin dong 18.02 detik 44 Jam berapa kita take off tadi 18.02 detiknya belum ada Oh my God Wah langsung kaki saya mulai Begini Udah siap-siap Saya lagi nulis-nulis, mau ke toilet Ada suara lagi Oh my God Suara Tuhan datang lagi Yes Bilang apa Cepat pergi Cepat berangkat Dari tempat ini Dalam hidup Kita pasti akan melewati Masa-masa krusia Entah misalnya kita nembak Gebetan yang terus juga kita ditolak Atau misalnya kita nikah dengan pasangan yang kita cintai Atau bahkan kita bisa lolos dari lubang kematian Dalam penerbangan masa-masa krusial itu disebut juga dengan critical 11 Dimana dalam pesawat itu ada masa-masa genting yang kerap bisa menjadi kecelakaan ya Itu adalah di awal penerbangan dan juga di akhir penerbangan Hari ini kita kedatangan seorang cap pilot ya Dimana beliau ini luar biasa punya pengalaman menyelamatkan 148 penumpang Langsung aja kita sapa Selamat malam cap Selamat malam masajar Enaknya saya manggil siapa nih cap Mafella boleh Tapi orang banyak kenal Rikoseta Rikoseta aja kali ya Iya Rikoseta Keb itu katanya hanya hitungan detik saja ya Jika misalnya akhirnya bisa selamat itu karena bisa lewat dalam hitungan detik atau menit Iya detik Detik banget Kita mananya second ya Wow berapa detik kanannya Kalau spasi yang kejadian yang pahlu itu cuma antara 0-1 Hitungan detik menyelamatkan ratusan nyawa Itu memang gempahnya sangat terasa luar biasa Pada saat saya jalan sih belum terasa Tapi pas saat impact pas saya lepas landas itu kerasa Kerasa itu seperti apa? Seperti ada hentakan hanteman kan 7,7 sekalian Jadi pesawat itu goyang? Yang 7,7 saya rasakan hentakan di roda belakang Tetapi dalam proses mencapai situ Pesawat kan mengalami swing Karena sudah mulai tremor Ini berdasarkan saksi mata penelitian Dan saya denger-dengar juga karena katanya mendapat suara dari Tuhan Betul sekali Ditahan dulu cerita nyakit Siap Langsung aja kita mulai episode pada kali ini Berikut adalah ceritanya Oke pula diceritakan Kalau mulanya itu seperti apa? Jadi saya ditelepon dari kantor Sehari sebelum jadwalnya Tanggal 27 sama 28 26 saya ditelepon dari kantor Diminta untuk membantu Penerbangan ini Kemudian saya iakan Apa yang terjadi Saya menanti Ternyata ada perubahan jadwal sampai 11 kali Itu tidak biasa Dalam hidup saya Paling maksimal 4 kali 5 kali perubahan Ini perubahan cukup signifikan sampai 11 kali Akhirnya saya terima Saya sepakat untuk terbangin Besok saya berangkat Ceritanya seperti itu Itu yang awalnya Kemudian tanggal 27 September 2015 Saya ambil keputusan untuk terbang Dan hari itu saya sampai di kokpit Saya duduk Saya prepare Kemudian saya terbang Kejadiannya ini tanggal 28 September Ini cap terbang dari mana? Dari Jakarta Tanggal 27 Jakarta Medan atau Kuala Namu Ke Jakarta Kemudian berakhir di Makassar Oke gitu Disitulah saya mengawali semuanya ini 27 saya tidak Mendapat istilahnya tidak merasa aneh Tetapi Hanya diminta saya Diminta oleh yang maha kuasa Tuhan untuk saya memuji Tuhan Ini cukup unik Nah ini salah satu cerita unik Dimana saya Dimana saya Tanggal 27 itu Melantunkan pujian Selama 12 jam Non stop Gitu Ini lagi terbang? Terbang Dari hari pertama saya duduk itu Saya sudah membawakan pujian Saya sudah membawa penyanyi Sampai berakhir di Makassar Apa pemicunya? Saya duduk Saya juga tidak merasa apa-apa Cuma tadi Ada suara Yang minta saya untuk Memuji Tuhan Selesai Itu saja Dan saya tidak merasakan Karena bagi kami Memuji Tuhan Kayak kehidupan sehari-hari Itu saya kerjakan Tetapi Mungkin kalau di agama saya Kayak zikir Betul Jadi saya Non stop itu 12 jam nyanyi Saya gak pernah Melakuin ini Tetapi Kalau di kami Mungkin Dimas juga ada Namanya Rohul Kudus Dia menginspirasi Dan memberi kekuatan Saya bisa nyanyi non stop Dan ini saksinya ada Sampailah malam Di Makassar Setengah 12 malam Dari jam 11 Di Jakarta Saya berhenti Sudah Tidak punya rasa apa-apa Itu awalnya Seperti itu Baru keesokan harinya Makassar Palu Makassar Jakarta Itu jadwalnya Perjalanan esoknya Dari Makassar Ke Palu Saya minta Kopilot saya yang terbang Terus dia bilang Cap saya belum pernah ke Palu Saya bilang Udah gak apa-apa Kamu aja yang terbang Akhirnya Kita terbang Di atas Kami muter dulu Di daerah Donggala namanya Nah disitu Saya Bilang sama dia Mas Tolong kalkulasi Kita dapat informasi Anginnya cukup cepat Atau kencang mendorong pesawat saya Bisa gak kita mendarat Di landasan pacu Yang akan kita Landing ini Gitu Akhirnya kita hitung-hitung Karena angin mendorong dari belakang Saya putuskan untuk Yuk kita coba Gitu Saya bilang Kopilot saya untuk terbang Tapi jangan dipaksa Kita coba Pengatur udara udah bilang Cap Anginnya di bawah kencang sekali Gak biasanya Ini keunikan kedua Gak biasanya Atau keunikan ketiga ya Angin biasanya di atas Kencang Pas sampai bawah Pelan Melambat Nah disitulah Saya Kok tumpen ya Gitu Tapi tetap saya coba kalkulasi Jadi kalau di kalkulasi Limitasi kami 10 knot Angin hari itu 24 knot Kami melewati batas Tetapi saya hitung Bisa gak pesawat mendarat Setelah dihitung-hitung Pesawat mendarat Sampai berhentinya di ujung landasan Cukup bahaya Tetapi saya Tetap Kita coba Jangan dipaksa Nah gitu aja Akhirnya Semua udah siap Ready Kamu terbang Kalau ada apa-apa Saya ambil alih Gitu Ini datang di Palu Jam berapa gitu Sore Sore kurang lebih jam 17.09 Gak lama langsung jalan lagi gitu Gak lama Harusnya landing itu On time jam 17 Next departure 55 Gitu Kami Landing disitu 17.09 Singkat cerita kami siap Untuk Approach Namanya Approach itu artinya Mulai melakukan pendekatan Kepada bandara Di 3000 Saya bilang sama Kepuluh saya Kita lanjut Mas ya Continue Dia bilang Oke Karena dari atas Anginnya kalem mas Mulai 7.000 kaki Belum ada 6.000 mulai muncul 5.000 mulai kenceng Terus-terusnya Kenceng sekali Kok unik ya Tapi saya gak punya perasaan apa-apa Di 3000 Dia sepakat Saya sepakat 2500 2400 feet 2500 Ini yang paling unik Ada suara Tuhan Dia bilang Belok kanan Dan berputar Waduh Saya bilang Mas belok kanan Hah Kemana Kep Belok kanan Belok Akhirnya terpaksa saya Bentikan pesawatnya Maksudnya itu turun terus Saya berhentikan Saya suruh belok Belok Saya puterin Saya timing waktunya Kenapa Kep Bentar gue cerita Gitu Akhirnya Sampai di Paralel dengan runway Baru saya cerita Apa yang terjadi Saya bilang sama kopilot saya Sorry ya Tadi harus di off-ride Kenapa Gue lemes Tiba-tiba denger Jelas Untuk bilang belok Oh gitu Kep ya Iya Ambil Saya ambil laleh Akhirnya saya terbang Lihat belakang Saya mendarat Delay 9 menit Parkir Itu cerita Kira-kira awalnya Seperti itu Ini pas ingin Mendarat ke Palu ya Di pendarat di Palu Parkir Gak ada apa-apa Suara Tuhan Yang didengar saat itu Cowok atau gimana Kep Iya Kalau dibilang suara Tuhan cowok Ya Suaranya Cowok Ya gitu Tidak bukan suara perempuan Gitu Tapi seorang Ya laki-laki Oke Nah setelah mendarat Mendarat udah Saya tawarin kopilot saya Mas Kamu kan baru pertama nih Ke Palu Mau gak foto-foto di bawah Oh mau banget ke Tradisi orang Baru mendarat di Di airport baru itu Kita biasanya foto-foto Gitu Lu bilang sama cabin crew Gue Dia siap-siap Saya lagi nulis-nulis Udah siap-siap Saya lagi nulis-nulis Mau ke toilet Ada suara lagi Oh my God Suara Tuhan datang lagi Yes Bila apa? Cepat pergi Cepat berangkat Dari tempat ini Waduh disitu Saya ngeliat ke langit Bersih gitu Cuatanya bagus Ada apa ya? Kok berurut-urut gitu ya? Tapi saya gak mikir negatif Saya ke toilet Saya cuci muka Saya tepok muka Begini nih Saya dilihat kaca Kenapa ya? Disitulah saya ambil Keputusan untuk ngikutin lagi Itu suara Saya batalin Yang tadi mau foto-foto Saya bilang sama masnya Mas Bisa gak next time Kalau lu kesini Ma kapten yang lain Foto-fotonya Oh gitu ya Kenapa? Gue gak pengen delay Gue pengen berangkat cepet Berangkat secepetnya bro Dia ngeliatin saya Please Lu yang siapin pesawat Lu yang terbang lagi Terus Batal Batal Cabin juga batal Nah disitulah Saya mulai mengorganize Seluruh orang Panik Saya panggil semua Gue pengen berangkat cepet Ground staff Teknisi Cleaner Catering Semua saya panggil Saya gak mau delay Itu lucu tuh Lagi proses bersih-bersih Saya ikut bantuin bersih In cabin Gitu sama toilet Biar supaya cepat proses Saya bilang sama ground staff Tolong penumpang Diberdiriin di sisi sana Sekarang Kembali masih dibersihin pesawatnya Jadi supaya gak buang waktu Gitu loh Pada saat cleaner keluar Langsung masuk Gitu Ini saya jadi merinding ya Kemarin tuh Baru Belajar tentang leadership gitu ya Jadi ada salah satu Keputusan leader itu Yang Gak semua leader itu punya Namanya Keputusan intuisi Ini saya jadi merinding nih Dengar cerita Akhirnya Seperti apa lagi Kelanjutannya Jadi begini Kita nih Sebetulnya Tuhan itu sangat Mudah berbicara Sama kita Cuman kadang-kadang Kita gak fokus Kita gak fokus gitu loh Tuhan itu yang Nuntun hidup kita Cuman kadang-kadang Kita abaikan gitu Nah di porsi inilah Saya Berusaha untuk Tetap fokus Kaliput saya sibuk Saya lagi Apa Mengerjakan apapun Karena tadi Satu detik Matter Kan betul kan Jadi hidup ini Bener-bener ada di tangan Tuhan Nah disitulah Saya bener-bener Ikuti Dan saya Dianggap Paling aneh Di pesawat itu Semua santai Semua santai Saya panik sendiri Cepetan-cepetan Cabinnya sampai Nawarin makan Saya tolak Biasanya Saya kalau ke situ Pasti makan Pesemakan Hari itu Sudah lapar Terus Cabinnya Nanya Cep mau makan gak Saya bilang Saya gak mau makan Saya mau berangkat cepat Beneran nih Cep Bener Cabin kru Akhirnya pesen makanan Saya pergi dari Palu Makanannya ketinggalan Udah dibayar This is what happened Sampai kru saya aja Sebel sama saya Grand staff Kesel sama saya Ini kapten Biasanya santai Kapten Biasanya Nongkrong di bawah Beli makan Gitu Ini gak Akhirnya Singkat cerita Boarding lah Masuk penumpang Saya sempat lagi Nyiapin Terus saya tanya nih Sama kopilot saya Itu penumpang Mukanya Stress amat Kan ini Garbarata Belalai Yang masuk ke pesawat Untuk tempat Orang boarding Itu kan kaca Ini saya juga kaca Deket gitu Kan masuk begini Saya bisa lihat Kan pintu depan Mukanya tuh pale Mukanya tuh kayak Saya senyumin Ini kan bisa lihat saya Dia diem aja Saya bilang Ini aneh banget Sampai kordin saya tutup Terus saya bilang Penumpang lagi stress kali ya I don't know what's going on Proses saya percepat Sampai singkat cerita Tutup pintu Jadwalnya 17.55 Jam 17.52 Itu saya tutup pintu Penumpang penuh Tanda tangan Surat itu biasanya Orangnya dateng Tanda tangan Terus diambil Enggak Saya tanda tangan Terus saya lempar keluar Tutup pintu cepat Akhirnya tutup pintu Saya mundur Gitu Berangkat lah Kita Ini Belum take off nih Sampai sini dulu Mungkin Ini luar biasa banget ya Padahal Ya gak tau juga Penyebabnya apa gitu Hanya dari suara ya Saat itu ya Betul Akhirnya saya mundur Start engine Jalan Ada hal yang lucu Kami keluar dari parkiran Kami keluar dari parkiran itu Pesawat jet Itu kalau udah dilepas remnya Dia ngeloyor Makin kenceng Nah tiba-tiba Ini landasan pacu Saya mau masuk begini Disini ini Tiba-tiba pesawat melambat Dengan sendirinya Dan berhenti Yang mengingatkan saya Kok pilot Pesawatnya berhenti Udah boleh masuk Kelandasan Oh gitu ya Oke Saya buka gasnya Gak mau jalan Saya buka lagi gasnya Kedua kali baru Saatnya begini nih Gitu Padahal itu jalanan rata Gak ada yang megang Sepertinya ada yang megang roda saya Gak mau jalan Itu salah satu yang saya Detail saya Sampaikan Itu agak unik Akhirnya kami singkat cerita Masuk landasan pacu Kan jalannya ke sana Take off nya mau ke sini Saya harus muter tuh di ujung Nah pada saat muter begitu Saya minta izin terbang Sama tower Terus saya minta Checklist nya diselesaikan Kan butuh waktu tuh Prosedurnya Pesawat harus menghadap ke sini dulu Ready for take off Baru dibuka powernya 50% Mesin stabil Baru take off full power Tetapi apa yang terjadi Saya Tadi kalau kita bilang Apakah itu kesadaran saya Di luar kesadaran saya Saya buka power 50% Sambil muter Itu setelah bahaya Karena pesawat bisa Overpower Besar tenaganya kan Kalau lagi muter Bisa skidding Bisa keluar Tetapi semua timing itu Sepertinya diatur oleh Tuhan Dia muter Dia balik Pas balik begini nih 50% dapet Jebret Stabil Checklist selesai Ijin terbang dapet Langsung saya bilang You have control Dia langsung full power Jebret Pesawat jalan Gak ada delay Jadi kami take off Nah Saya take off itu Saya di depan Tidak ngerasain apa-apa Saya interview penumpang Setelah kejadian ini Gimana di belakang Iya cap Di belakang itu Pesawatnya kayak swing Keras gitu Oke Semua beberapa orang Yang di belakang Ngerasain yang sama Saya menginterview Orang-orang yang ada di airport Bro Bro Lu ada di mana Kan berapa hari kemudian Kan saya baru bisa kembali Itu Setelah kejadian ini 7 hari 8-8 hari kemudian Saya ke airport Saya wawancara Kamu ada di mana Jadi captain lagi jalan Udah mulai jalan Tremor Gitu Goncang Tapi gak keras Kami keluar airport Kami nunggu di Parkiran pesawat Di apron Namanya parkiran pesawat Namanya apron Dia nunggu disitu Karena gempa jongkok Gak ada yang berdiri Nah disitu Saya jalan Mulai lepas landas Roda depan Saya mulai ngangkat Roda belakang Masih di landasan pacu Disitulah Saya ngerasain impactnya Joder Tapi Saya lihat parameter Oke semua oke Saya pikir landasan Gitu Ya udah saya terbang Tidak tahu apa Saya terbang Ke arah Makassar Gak lama kemudian Saya tanya Ini biasanya Tower panggil kita Tapi Dia Gak panggil Saya panggil Mutiara Tower Batik 6231 Suni Saya panggil lagi Mutiara Tower Batik 6231 Suni Gak ada jawaban Saya ngeliat jam 18 02 05 03 04 Wah lagi sholat Maghrib mungkin Oke Saya bilang Sempat ngomong sama Kopilot Harusnya gak boleh Ditinggal ya Tapi mungkin kita Penerbangan terakhir Mungkin dia Pikir udah take off Ya udah gitu Terus sampai 4000 kaki 5000 Saya manggil dia Sampai 13000 kaki Nah disitulah Saya Mengambil Video Pemandangan Itu awalnya kenapa? Karena tadi gak jadi foto Si kopilot Tidak punya Kenangan disitu kan Saya tanyain Kan dia yang terbang Mau gak Saya ambilin foto Mau cap Yang kepencet apa? Video Itu juga lucu Saya kalau terbang Pasti mengcapture Sesuatu Lebih dari 30-45 second Ini hanya 11 detik Saya capture Dan gerakannya Cuman ke kiri Terus ke kanan lagi Pemandangan dapet Selesai Videonya masih ada Masih ada Boleh template ya? Boleh dong Oke Saya tanya sama dia Bagus gak? Oh bagus banget Oke keren Thank you ya Ya ini kenangan lah Buat kamu disini Sorry ya Tadi kita gak jadi Karena tidak Terjadi apa-apa Seolah-olah Karena gue Percuma kan Ngeburu-buru Orang gak ada Apa-apa kok Kita mikirnya masih begitu Saya mikir juga Kenapa juga ya Gue buru-buru Masih begitu Sudah terbang Dia tanya cap itu apaan Di laut Saya lihat Karena ini ada panel pesawat Saya gak bisa lihat Saya ngelongok keluar Baru kelihatan tuh Gelombang itu Dimana saat itu Saya gak tahu Kalau itu gelombang Itu apaan Terus saya jawab Oh mungkin Dulu kan ada Artis yang jadi Bupati disitu Dia lagi mau buat Reklamasi Karena bentuknya Bundar Putih Kayak piring Bundar putih Kayak piring Kalau kita lagi terbang Itu kelihatannya kayak diem Saya pikir reklamasi Tanah Terus dia curiga lagi Dia nanya Apaan tuh Kayaknya bukan deh Saya lihat lagi Saya bilang Oh ini mungkin Nelayan cari ikan Nah singkat cerita 4.500 kaki 5.000 Saya belok ke kiri Kami berdua Sampai lihat Melongok gitu berdua Bro itu apaan ya Karena makin gede kan Saya sempat Karena di pinggiran Pantai Donggala itu Itu banyak pasir Yang ditaruh Penggalian pasir Saya pikir itu Kena air hujan Terus dia turun ke laut Jadinya seperti itu Udah kami gak punya ide Gak punya Gak curiga Kalau itu gempa dahsyat Udah Saya sempat foto Cegrek Hasilnya hitam Gak ada gambar Akhirnya kami singkat cerita Pindah ke Makassar Pengatur udara di Makassar ATC Makassar Terus kami turun di Makassar Kami mendarat Singkat cerita Kami parkir Semua orang udah penuh Di Garbarata Apa yang terjadi Pintu baru dibuka Kabinnya cerita Saya mau ketemu kapten Saya mau ketemu kapten Wah Saya bilang Masuklah mereka berempat Aduh Cap Alhamdulillah Kapten selamat Wah aduh Saya udah mulai cenut-cenut nih Maksud lo apa Kan dimasuk dari belakang Maksud lo apa Saya ngeliatin sama kopilot Begini dua Aduh Cap gak tau Apaan Loh Gempa Palu udah hancur Cap Ada gempa dahsyat Ada tsunami Ada tanah longsor Katanya ada tanah Jalan sendiri Ya Tuhan Jam berapa Tunjukin dong 18.02 Detik 44 Jam berapa Kita take off tadi 18.02 Detiknya belum ada Oh my God Wah langsung kaki saya Mulai Begini Wah Kopilot saya lebih lagi Pak 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 Waduh Lo bisa terbang gak Aduh gak bisa Cap Waduh kita delay bentar deh Wah begini saya Waduh Cap gak tau Enggak Pantes pengatur udara Saya panggil-panggil Gak jawab Bukan sholat ya Cap Singkat cerita Katanya dia lompat Gitu Terus di grup WA itu Saya punya pengatur udara Dan pilot Ada grupnya Saya minta tolong Siapa yang mengatur saya Buat kalian yang punya Pengalaman horror nyata Bisa kirim cerita kalian Bisa kirim cerita kalian Ke email RJ5 Atau DM Instagram RJ5 Jadi setelah saya dapat informasi dari grup Antara pengatur udara dan pilot Saya tanya kan Siapa yang mengatur saya di Palu Mereka cari tahu tuh Mereka cari tahu tuh Sampai malam Sampai besoknya baru dapat jawaban Namanya Agung Terus saya tanya Dia gimana Karena saya panggil-panggil Tidak jawab Orang mengiranya dia lompat Setelah sekian lama Saya menemukan Atau mendapatkan informasi dari CCTV airport Yang tidak bisa dipublish Ternyata dia tidak lompat Dia terlempar Jadi Si Almarhum Agung ini Karena pada saat saya lepas landas Mulai roda depan ngangkat Belakang masih ada di landasan Nah ini kan butuh waktu nih Satu Dua Tiga Seperti itu baru lepas Roda belakang saya kena impact 7,7 Goncang udah kan udah dahsyat tuh Nah dia keluar Berusaha untuk keluar Karena towernya katanya seperti ini Nah Pada saat dia lagi mau keluar Bingung Gak bisa turun lihat dalam Dia kena reruntuhan Kemudian dia terlempar ke bawah Makanya saya interview orang yang ngangkat dia Kakinya patah, tulang ekor, dada patah Sangat disayangkan Besok pagi jam 9 Beliau gak ada Saya monitor terus Dan itulah yang terjadi sebenar dengan dia Karena yang mempopularkan di berita-berita Itu lompat saya Ternyata saya Sekarang saya anulir bahwa dia gak lompat Terlempar Kemudian saya memberi gelar sama dia Guardian Angel Mungkin bisa dilihat di Instagram Itu terkenal sekali Dia ada malekat pendamping lah Untuk saya terbang Saya juga memberi gelar Dia pahlawan nasional Dan itu ditanggapi oleh Departemen Perhubungan Oleh Kementerian Perhubungan Kemudian mereka menghubungi saya Apakah kriterianya? Akhirnya saya sampaikan Apakah Captain mau setuju Kalau kita bawa ke Presiden Untuk ditanggap Biar pahlawan Allah Saya sepakat Jadi persyaratan saya yang saya berikan itu Diterima oleh Presiden Kemudian dinyatakan sebagai pahlawan nasional Jadi saat itu Almarhum Agung ya Iya Dia itu sebetulnya sudah gempa ya? Sudah Ketika memberikan instruksi ke pesawat CAP ya? Iya jadi setelah saya menerima semuanya Saya mulai jalan Tremor itu mulai Tetapi belum dahsyat Saya menginterview banyak Pengatur udara Saya dapat informasi Jadi begini Pada saat gempa Itu pengatur udara yang sebelumnya Dia tuh jaga sore Dia tugas sore Yang siang waktu saya Yang sore waktu saya masuk Itu perempuan Waktu saya take off Ganti sama almarhum Agung ini Itu yang perempuan bilang Mas Agung Mas Agung gempa Dia bilang Masih meluncur Atau masih di landasan pacu Gitu Nah itu salah satu nilai poin Dia mempertahankan Tugasnya walaupun gempa Dia gak ekspek bahwa akan dahsyat Gitu Saat itu bandara juga Lululantah Lululantah Airportnya ambruk Sedalemnya Garbarata Orang yang ngeliat CAP itu garbarata Bisa terbang Dia bilang gitu Kan penyok-penyok Garbaratanya Gitu Banyak pesawat yang rusak juga Disitu udah gak ada pesawat lagi Cuman satu helikopter Polri Di ujung sana Itu dirumput Landasan ikut hancur Kan saya meneliti Sampai masuk ke dalam Jadi hanya pesawat CAP aja ya Saya yang paling akhir Cukup Serem ya Saya merinding banget Hari ini Dengar kisah lengkapnya langsung ya Iya Saya pun Sampai sekarang Nah ini Saya juga masih merinding Karena detik sih ya Saya kalau menyampaikan Ditanya gini Energi saya itu bisa habis Karena Gini Mengikuti Merasakan Tapi gak tau Banyaknya Gitu Jadi Saya cukup Contoh gini Yang lebih merinding Waktu take off saya Setelah sebulan kemudian Saya ke kantor Minta tolong detiknya Dikeluarkan 18 1602 Detik 40 Gempanya 1802 Detik 44 40 Dibilang Ini Atau pesawat ini Mulai take off Dibutuhkan Waktu kan Roda depan mulai ngangkat Dia mencatat Detik 40 41 42 Ban saya masih di belakang Pesawat kan begini Roda saya masih nempel di tanah 43 Ke 44 Disitulah Waktu saya diwawancara Di Mata Naswa Itu saya bilang Seingat saya Detik terakhir Saya ngerasain hentak Kemudian Cuman hanya detik-detik terakhir Sebelum saya Airborne Itu saya merasakan Pesawat itu Swing ke kiri Swing ke kanan Itu yang saya rasakan Pas saya cocokin Wah merinding saya Ya Tuhan Saya minta ampun Nama Tuhan Karena saya sempat mikir Kan yang tadi Ngapain ya Buru-buru ya Gitu Waduh Saya disitu Tuhan ampuni saya Kita gak bisa Lihat masa depan Kita hanya Boleh percaya Sama dia Ternyata Saya tuh Buta banget Dengan apa yang terjadi Tsunami di depan mata Itu juga saya Gak bisa tahu kok Saking saya Gak curiga Gak ada apa-apa Gitu Udah di depan mata Kami berdua Ngelongo Gitu Apaan tuh Gak ada terbesit Namanya Ini Tsunami Atau apa Gitu Dan itu Ruang Daripada teluk itu Kan panjang Tidak lebar Gitu Kita taunya tsunami Laut lepas Gelombang datang Menghantam Gitu kan Ini gak Di ruangan sesempit itu Bisa terjadi Saat itu Airport kena tsunami juga Airport tidak kena tsunami Hanya kena impact Jadi saya take off Ke arah utara Tsunaminya Apa Gempanya datang Dari arah utara Ke selatan Jadi saya Benar-benar bertemu Di titik Di roda belakang saya Di detik 4344 Saya terus lepas Tanda Gitu Ke balik ke Palu lagi Berapa hari Setelah kejadian Setelah 8 hari Karena Saya Mau meneliti Apa yang terjadi Gitu Ada beberapa faktor Sebetulnya 28 September itu Cukup unik Adalah hari Ulang tahun Palu Nah ini ada Kejadian unik Namanya Tradisi Nomoni Pernah tau gak Belum mendengar Tradisi Nomoni Adalah tradisi Kuno Daripada Wilayah tersebut Yang 2016 Diaktifkan kembali Dan mulai Diselenggarakan Setiap acara Ulang tahunnya Di tanggal 28 Berdasarkan Survei saya Terhadap rakyat Setempat Adalah Dua kali 2016 2017 Ada puting beliung Kami kemarin Sempat buka Puting beliung Di tahun 2017 2016 Ada korban Katanya orang Dimakan buaya Memang saya tidak Di lokasi ini Berdasarkan data Daripada Rakyat Yang melihat Setiap tanggal 28 Dibuat acara Nomoni Apa itu Acara Nomoni Singkat ceritanya Secara general Begini Nomoni Adalah Kegiatan Tradisi kuno Untuk Seperti Mungkin bisa dibilang Menyembah dewa Laut Untuk Apa Sesembahan Untuk korban Apa Untuk Kesuburan Pangan Masa kayak seperti itulah Percayaan-percayaan Iya Kemoyang Iya betul Dan itu memang Diminta Untuk dihidupkan kembali Jadi berturut-turut Setiap tanggal 28 Oktober Eh sorry September 2016 28 September 2017 Dan terakhir saya Itu Terjadi Setelah itu Tidak ada lagi Aceran Nomoni Saya sempat mengingatkan Kepada seluruh rakyat Dan Pihak pemerintah Pihak Institusi kayak Gereja Masjid Atau apapun Yang saya temui Saya ingatkan untuk Ayo sama-sama Minta Dihentikan Karena Ini Mengakibatkan Bencana Akhirnya Dihentikan Tapi maaf Kep nih Saya mungkin Mewakili Paralelang sama Erjel Satset Kenapa Kep justru berpikir Bahwa Tradisi Kuno itu Yang menyebabkan Bencana gitu Kita tahu bahwa Manusia Ada Tuhan Kenapa Kita Mencari Segala sumber Atau memuja Memuji Yang bukan Datang dari Tuhan Gitu Dan ini Hasil penelitian Juga Dimana Rakyat Juga ngomong Yang sama Sebetulnya Banyak Kontradiksi Ada yang Setuju Ada yang Tidak Gitu Itu salah satu Faktor Saya Ingat juga Ini Kep pernah Bicarain ya Di wawancara Mana gitu Baru ingat Iya Secara Secara Ini Karena gini Menuding Mempercaya Bahwa Salah satu Penyebabnya Adalah Nomoni Karena ada Berdasarkan survei Ada korban Yang disembeli Ada Ayam lah Mungkin Domba lah Kayak gitulah Dijadikan sesajen Iya Iya Kayak Mungkin Zaman dulu Animisme Dinamisme Gitu ya Nah Keb Kita Balik lagi Ke Kejadian Tragedi Saat Tragedi itu Keb kan Balik lagi Kepalu Pertama Kali dirasa Apa Saya duduk Di pesawat Saya Minta Tolong Temen saya Yang terbang Hari itu Karena Saya Membutuhkan Dokumentasi Pada saat saya masuk Kepalu Saya tanya Ini Kita mau landing langsung Apa Muter lewat jalur Yang saya biasa kerjain Itu Oh langsung Cap Boleh gak Anginnya lagi kalem Bisa gak lewat belakang Saya suruh Minta Media terbang lewat belakang Mengikuti Terbangnya saya Waktu itu Kemudian saya Meng-cover Wilayah tersebut Dari atas Gak terlalu keliatan sih Tetapi Gila yang sudah mendekati Saya ada videonya Itu bisa dilihat Biasanya dari belakang sini Kalau saya masuk ya Ini ada perumahan-perumahan Bagus Di belakang landasan Bagus Itu daerah Petulbo Kami masuk Biasanya ada perumahan Itu hari itu Rata Lumpur Sudah gak ada Ya pastilah Ngesek Mau nangis Dia ngeliat Apa yang terjadi Yang merinding Wah campur aduk perut Gak nyaman Landing Terus Disitu dikasih tau Bahwa landasannya Sekian ratus meter Tidak bisa dipakai Karena bongkah kan Hancur Kami harus landing Sampai kesana Limited landasannya Udah pendek dipotong Wow Jadi saya lihat Ternyata Dahsyat banget Disitu Di lain sisi Kalau kita bilang Saya bersyukur sama Tuhan Yaitu untuk pribadi saya Tetapi yang paling Saya rasakan adalah Rasa perkabungan Karena ternyata Setelah saya survey Itu kurang lebih 7 ribuan orang Di google Kalau dicek itu Cuma 2300 Yang ketemu Yang gak ketemu Di pendam itu Kalau Waktu itu Dilihat ya Itu tanah kosong Cuma dikasih bendera Indonesia Bendera kuning Itu Saya tanya apa Itu keluarga-keluarga Yang rumahnya disitu Yang orangnya ada di dalam Wow Saya itu cuma kerjanya Nangis merinding Nangis merinding Selama 10 bulan Dan kita bisa rasain ya Auranya ya Bau Waktu saya dateng kan Masih baru Ya jenazah Masih ada di bawah gedung Aromanya keluar kemana Jadi saya Cukup Apa namanya Astonish lah gitu ya Nah kalau kita mundur Beberapa hari sebelumnya Ketika cerita ke keluarga gitu Tanggapan keluarga gimana Mereka juga sama Bilang Ya tetap bersyukur Mengucap syukur Terima kasih Tuhan Begini-begini-begini Kok bisa Kan waktu itu Saya belum megang data detail Saya cuma ceritain begini Mereka juga tercengang juga Ya mereka pada dasarnya Ada momen dimana Ayo Kita makin deket Sama Tuhan gitu Keputusan keluarga Makannya Jangan buat dosa Jangan buat ini dan itu Iya Ya kamu Ini menjadi Bencana nasional Kan dimana-mana Jadi tiap hari akhirnya Keluarga Mantengin TV Kalau sama ibu saya Saya dielus kepalanya Gitu Ibu bilang apa? Kamu tuh harus bersyukur ya Bersyukur terus Kamu Jangan lupain Tuhan Tuhan sudah baik Sama kamu Kamu hati-hati Kalau terbang Berdoa Pokoknya pesen-pesen yang Aduh Saya sebetulnya Masih bisa seingat Momen-momen itu Dimana Saya jadi pusat Di keluarga Dia cuma bisa Ngeliatin saya Kok lu masih ada Gitu Digituin gimana Ada salah satu pertanyaan Dari Netizen Bahwa Captain Bersyukur ya Hidup Terus bagaimana Dengan para korban Ditanya gitu gimana Apakah saya juga Harus jadi korban Saya bilang Semua ada di bawah Kedaulatan Tuhan Tuhan mencintai kita Semua kok Gitu Saya sampai bilang Akhirnya saya berdoa Berdoa Dapet jawaban Bukan masalah Mati dengan cara apa Tetapi kamu mati Bersama Atau di dalam Tuhan Apa tidak Gitu mas Kita takwa apa tidak Kan sebetulnya gitu Betul Kita kan gak tau Kalau cerita masa lalu Nyamuk Saya pernah koma Hari keempat Demam berdarah Gitu Tipes 7 hari Dirawat di Bangkok Itu mau hilang semua Covid saya baru 3 kali Bang Kalau liat Covid saya yang pertama Saya ini sebenarnya sudah gak ada Jadi memang itu yang membuat Akhirnya Ayo kita bersyukur Jangan Ya kalau mama pesen Makannya kita gak boleh jahat sama orang Kita gak tau Jadi dari kejadian ini Cap Mengambil banyak pelajaran Salah satunya adalah Semakin merekirkan diri Pada Tuhan Cap ini kita bicara pengalaman Cap udah 30 tahun lebih ya Jadi pilot ya Pernah gak sih Mengalami Kayak Nyaris gagal Mendarat Atau Ada Tragedi gitu lah Selanjutnya ini ya Ada Ada beberapa Di dalam hidup saya Gagal mendarat sih Berapa kali ya Dalam itu Dalam operation Hari-hari cuaca jelek Gak kelihatan Kami Mengulangi gitu ya Yang signifikan itu Tahun 98 Kemudian tahun 99 Itu saya pernah Waktu itu saya lagi kerja Di mas kapel luar Saya take off Mesin nomor tiga Kemasukan angsa Jadi angsa rame-rame lewat Sama temen-temennya Kita lagi mau take off nih Yang satunya mungkin Selfie-selfie kali ya Dia ngeliat belakang Gak liat depan Dia masuk lewat badan saya Masuk ke mesin nomor tiga Meledak lah Karena angsa masuk Mesinnya meledak Dia meledak Jempol Itu Angsa kan Burung kecil aja bisa Iya sebelum naik Sebelum Burung segede Kini aja Itu bisa ngerusak Blade itu Apa ya Namanya Kipasnya daripada pesawat itu Karena putarannya tinggi Sekarang Tekanannya tinggi Jadi Benda apapun itu Kena bisa jadi kayak batu Ngancurin Apalagi Angsa di Swiss Di Switzerland itu kan gede Angsa-angsa gede Meledak seperti itu Terus gimana gitu Kami Kami batalkan take off Padahal sudah mau nyampe Ujung tadi Akhirnya kami batalkan Keluar api di roda Terus asap dimana-mana Fire Brigade Atau Pemadam kebakaran Datang ambulance Datang gitu Karena bobot saya lagi maksimal Kan mau terbang dari Swiss ke Tokyo Keluarlah api Keluarlah asap Nah itu dipadamkan Itu salah satunya 1999 22 Agustus Badai di Hongkong Itu juga saya mengalami Badai waktu itu level tertinggi Level 8 Typhoon Kami bawa bensin Gak banyak Gitu Akhirnya Sampai disana Kami kejebak Kami mau pindah ke airport lain Terlalu jauh Tidak bawa bensin Akhirnya kami Mendeklare Emergency Bensin kami Tinggal sedikit Minta tolong Saya mau ke airport Yang terdekat Yang aman dimana Jawaban pengatur udara Cuman bilang Semua Penerbangan Menuju ke airport itu Declaring emergency Menyatakan emergency juga Kehabisan bensin Jadi Anggap aja orang sakit Mau masuk ICU Itu ngantri Nah udah gitu aja Waduh Akhirnya kami putuskan Untuk tetap ada di Hongkong Kami coba Kami coba Sampai kami gak punya bensin Seru nih Terus gimana Saya dalam hidup itu Mengalami pertobatan Pertama tahun 98 Kejadiannya 99 Disitulah saya Karena nyaris abis bensin tadi Iya Kan jadi gini Memang awalnya sebelum kejadian Saya dalam hidup itu Memutuskan untuk bertobat Mau hidup bener lah Guys Gue pengen tobat Kenapa Saya terlalu sering Lihat pesawat kecelakaan Saya jadi pilot Kan masih baru Kan takut ya Kayaknya kita nih Harus bener nih Saya Memberikan diri Untuk bertobat Dituntun pendeta Tahun 98 99 Nah pada saat itu Saya teringat Saya harus cerita Fakta Kenapa tadi Mas Bro nanya Di pesawat tanggal 27 Kenapa nyanyi Kami memang Suka memuji Itu Lagu pertama Yang saya lantunkan Saat saya bertobat Pada saat saya kehabisan bensin Saya menyanyi Tuhan baik Tuhan baik Saya cuma bilang Tuhan tolong Itu yang saya lantunkan lagunya Gitu Kalau bahasa Inggrisnya For the Lord is good Bahasa Inggrisnya Sebab Tuhan baik Itu lagu pertobatan saya Dan itu Saya kehabisan bensin Kami Gini ya mas Di dalam cuaca itu Ya guys Itu kalau udah goncang Anda tidak bisa baca tulisan Indikator pesawat Sudah tidak bisa dibaca Ceklis-ceklis Sudah tidak bisa dibaca Kami Memutuskan Untuk melakukan Pendaratan darurat Karena kalau kami Nyoba sekali lagi Anginnya kenceng 140 km per jam Dari kiri Pesawat kan Langsung ngadep sana ya Karena anginnya kenceng Dari kiri Typhoon pula Kami Landingnya Ngelihat jendela kanan Jadi landingnya disana Terbangnya kayak Omrengan tuh Minggir gitu Ngelihatnya kesana Bukan ngadep ke depan Kami udah coba Yang pertama gagal Coba kedua gagal Disitulah kami Deklir emergency Semua pada kesana Udah gak ada Bensin kami putuskan Udah tinggal Disitulah Wah goncang Ini ngomong Sambil berhenti enak Ini ambil goncang Kita putuskan Emergency landing Di Hongkong Mau itu crash landing Mau itu di rumput Mau itu di landasan Gak apa-apa Mana aja Pesawat harus ada di tanah Karena udah gak ada bensin Kalau kita nyoba Sekali lagi Muter lagi Habis di atas kan Lebih bahaya Dan itu ada prosedurnya Harus dibaca Karena cuacanya dasyat Gak bisa terbaca Seinget kita aja Mudah Ini udah bensin rakyat Udah bunyi Apa Instrument Ting ting Warningnya udah keluar Bensin abis kan Tang ting tung Tang ting tung Akhirnya kita sepakat Waduh Disitulah saya menyanyi Sebab Tuhan baik Saya bilang begitu Di 100 feet Sampai ke Saya landing Bada yang tadi 140 km per jam Pesawatnya goncang sekali Begini Tiba-tiba Tenang Cep Pesawatnya gini sendiri Cuuut Kita langsung bilang Landing Landing Normal Normal landing Normal landing Jadi 100 kaki Itu cuma 30 meter Sampai ke tanah Dengan bobot yang sekian besar Dengan kecepatan segitu Kenapa Bade bisa berhenti Saya sangat percaya Kita harus percaya bro Tuhan itu ada Dalam hidup kita Dia menghentikan Itu Bade Semua ini menjadi Saksi Pilot-pilot ini Dia sampai bilang Itu kalau bukan Tuhan Gak mungkin Kita udah mungkin Udah kebalik Di footage Di Youtube Pesawat yang di belakang saya Ngikutin saya Itu terbalik Dengan pesawat jenis yang sama Menghadapi badai itu Terbalik di belakang saya Akhirnya kami landing Ngehantem landasan Akhirnya kami Menuju parkiran Di parkiran itu Saking badainya dasar Kami gak bisa Ini garba rata ya Pesawat itu begini Satu jam aja Belum bisa keluar Itu Padahal diem ya Padahal diem Pesawat bobotnya Itu kan ratusan ton Itu Angin Angin itu Luar biasa Tetapi saya melihat Bahwa Tuhan berperkara Kita harus percaya Tuhan Itu bersama bro Bersama saya Bersama kita semua Ada dia Gitu loh Itu badai Di stop Wah luar biasa juga Tapi ini ada pertanyaan Menarik sih Di luar pengalaman tadi Mungkin orang awam Itu akan bertanya Misalnya ketika Terjadi sesuatu Yang tidak diharapkan Di pesawat Mending kita Ngikutin instruksi Atau Mending kita keluar Sendiri aja Lalu cendela Ya ngikutin instruksi Karena yang bisa Mengukur Ini selamat Apa tidak Kita Parameternya Ada di kita Makanya para penumpang Harus mengikuti Dengan patuh Instruksi dari Awak kabin Instruksi dari pilot Instruksi dari buku Atau Kartu keselamatan Itu sangat penting Jadi jangan Berinisiatif sendiri Kecuali Awak kabinnya Mengalami Istilahnya Malfunction Atau Tidak bisalah Mengerjakan Karena suatu Kejadian Ya penumpang Bisa berinisiatif Keluar Pernah terbang gak bro Kalau duduk di Emergency seat Kan pasti Di briefing Kamu nanti harus Ngebantu kita Kalau ada apa-apa Penumpang juga Dikasih tau Tapi hanya dia Yang bisa boleh Ngerjain Karena sudah di briefing Yang lainnya Tidak Saya itu dulu Punya kenalan Cuman emang Orangnya agak sotoy Kalau menurut dia Katanya Kalau udah kejadian Kayak gitu Kan gak tau nih Selamat atau enggak Udah mending 50-50 aja bro Buat sendiri aja Orang sotoy Bisa gak selamat Satu Kalau kita buka pintu Tanpa instruksi Dia bisa disyu sama Perusahaannya Karena merugikan Perusahaan itu Buka pintu Itu gak sekedar Buka pintu Selesa dibuka Ditutup Karena Departemen Perhubungan KNKT Harus Meneliti ulang Ini kan keselamatan Kendaraan yang paling Sangat teliti Keselamatan adalah Salah satunya penerbangan ini Kita ngelakuin sesuatu Yang dibuka Untuk emergensi Itu dikembalikannya Pun harus proses Secara mekanik Dari Pabrik Atau dari Keputusan daripada KNKT Gak bisa main Abis copot Aduh kamu nyopot Ya ntar gue pasang lagi Gak bisa Dan dia kalau keluar Kesitu Bisa cedera Mesin panas Rem panas Kita gak tau Potensi ditemuinnya juga Mencar sendiri Mencar sendiri Gitu Kalau itu normal Di parkiran Mesin masih nyala Dia kan gak tau Dia main buka Dia lompat ke kanan Kesedot mesin Kan banyak kasus Mesin itu kan dibawa Anda disini Mau lompat kesini Langsung sedot Gitu Tergantung Jadi yang tau situasinya aman Itu bener-bener Hanya awak kami Menurut penumpang Ini aman Padahal enggak Jangan coba-coba Iya Ini jadi dapet tips Bagus nih Mumpung ada cap Juga saya nanya Tips yang bagus Buat kenalan Sama pramugari Itu gimana Deketin pilotnya Itu paling gampang ya Iya Enggak sih Kan itu bebas-bebas aja Sekarang kita udah deket Iya deket ya Salaman dulu Iya Jadi Ya Kru Itu memang Ditrain untuk safety Tapi mereka juga Orang yang Menyenangkan untuk Diajak berteman Karena juga Pramugari itu Ingat ya teman-teman Pramugari itu Tugas utamanya Menjaga Nyawa Anda Itu yang paling utama Tugas tambahan Melayani Yang terbaik Tetapi itu hanya tugas tambahan Tugas utamanya To care about your life Yang jagain kita-kita Sebagai penumpang Saya kok jadi penumpang Saya sangat patuh Dengan awak kami Walaupun saya pilot Dia tau Kalau dia lagi demonstrasi Siapa kalau naik pesawat Gak memperhatikan Pramugari demonstrasi itu Nanti gila dan kejadian Dia lupa Cara pakai live face Lupa cara pakai oksigen Lupa cari pintu keluar Saya sih Berdasarkan Pengalaman saya nih Sekian lama terbang Kalau pramugari lagi demonstrasi Semua pada baca koran Main hp Sebaiknya jangan Ini pesen aja sih Jadi itu dia tipsnya ya Dekatin pilotnya ya Kip Ini punya Tadi saya denger katanya Punya pengalaman horror juga ya Di pesawat Ada Punya pengalaman horror Yang berhubungan sama Ngangkut jenazah Di kargo ya Iya betul Gimana guys Part 2 gak 10 ribu komen di bawah Keb Ini makasih banget Udah cerita ya Malam-malam Tadi abis dari terbang juga kan Enggak lagi abis medical check up Dari pagi Abis check up dulu Terus ke kantor Ini harusnya dijanji jam 3 Udah saya bilang Iya aman hari ini Kamu ke kantor sekarang Jam 11 sekarang Nah masya Allah 11 malam Oke guys Itu dia episode pada Kali ini Tapi mungkin Ada kesamaan juga nih Keb ya Jadi ketika kita Masih muda ya Sekarang sih Saya juga masih muda ya Saya muda banget Tapi ketika kita dulu Istilahnya Gak ada pikiran gitu ya Kita lepas gitu Kita bandel ya Kita tuh mencari sesuatu gitu ya Tapi ketika kita Berdekat ke Tuhan Kayaknya Jawaban yang kita cari selama ini Ya disini gitu Justru ada disitu Oke Itu dia RJ5 pada Kali ini Gue Fajar Aditya Udur diri Ciao Bye Sampai jumpa ya Terima kasih.